agar konten kalian itu bisa FYB secara konsisten ya teman-teman Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel kembali lagi di channel Kuntutorialku teman-teman nah pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang tema konten yang harus kalian pilih agar konten kalian itu bisa FYB secara konsisten ya teman-teman nah disini aku akan ngebahas beberapa tema konten yang acak dan aku akan membandingkan satu persatu antara tema tersebut oke sebelum aku masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share pasingan-pasingan kuih tutorialku agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat ke depannya langsung masuk aja ke pembahasannya cikidot nah teman-teman, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa cara untuk FYB di tiktok itu banyak banget dan udah banyak banget orang yang share tentang cara atau tutorial untuk FYB di tiktok tapi pada kali ini aku ingin membahas tentang sebuah tema nih nah seharusnya tema apa sih yang bisa kita pilih sebagai konten kreator dan cara memilih tema itu bagaimana agar konten-konten kita di tiktok itu bisa FYB oke teman-teman disini aku akan ngebahas secara singkat namun jelas dan pastinya ini akan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman oke langsung masuk aja ke pembahasannya nah teman-teman disini aku sudah membuat sebuah gambar ilustrasi agar kalian lebih mudah untuk memahami video ini ya teman-teman atau penjelasan ini ya nah misalkan ini ada tiga topik nih tiga topik yang sudah aku tulis atau sudah aku susun di gambar ini nah yang pertama itu kontennya tentang musik ya teman-teman yang kedua itu konten tentang game dan yang ketiga itu konten tentang memasak nah jika akun kalian diisi dengan tiga konten ini menurut kalian konten mana sih yang paling nge-up gitu nah misalkan nih aku ilustrasikan aku mempunyai satu akun nah disini aku mengisikan konten musik ya teman-teman nah disini konten musiknya itu punya viewers 300 ribu dan ini ada followers katakanlah misal followersnya ini 2 ribu ya teman-teman followers akun tiktok aku itu belum banyak katakanlah hanya 2 ribu nah di 2 ribu followers ini aku mengupload sebuah konten tentang musik itu mendapatkan 300 ribu viewers nah disini aku mengupload konten game nah mendapatkan setengah viewers berarti tadi yang awalnya aku konten musik itu 300 ribu viewers di upload tentang konten game menjadi 150 ribu viewers ya teman-teman jadi itu hanya setengah viewers oke mungkin ini viewersnya gak turun-turun banget rada masuk jadi gak apa-apa lah misal kalau diisi tentang konten game nah di hari berikutnya di hari ketiga aku upload tentang konten memasak nih teman-teman nah di konten memasak ini ternyata nihil gak ada viewersnya sama sekali misalkan yang viewersnya tadinya 300 ribu disini hanya viewersnya 10 ya teman-teman nah kok bisa sih kak padahal kan kita udah upload gitu kirain FYP itu terserah kontennya mau apa aja yang penting akun kita itu diisi oleh konten-konten dan gak hiatus atau dikira akun mati gitu enggak ya teman-teman sedang mencari seragam kerja yang nyaman dan berkualitas jangan khawatir di order seragam.com aja order seragam.com sudah melayani pengesanan ke seluruh wilayah Indonesia semua produk kami pre-order menyediakan wear pack full dari ukuran M sampai dengan double XL bisa desain sesuai permintaan excellent choice for premium look gak ada nyambungnya gitu gak ada sangkut-pautnya dengan konten-konten sebelumnya padahal disini di konten musik viewersnya udah 300 ribu nah jadi kesimpulannya jika kalian mengupload satu konten yang itu FYP maka kalian harus mengupload konten dengan tema tersebut jadi disini tiktok itu maunya satu nice teman-teman atau satu tema lebih baik kalian itu mengupload yang satu tema daripada beberapa tema atau banyak tema karena disitu pasti jelas banget konten kalian tidak akan pernah direkomendasikan atau tidak akan pernah FYP jika konten kalian itu campur aduk teman-teman jadi teman-teman saran aku kalian carilah 3 konten tema yang mana itu di upload di konten kalian terlebih dahulu nah misalkan tentang memasak tentang bola tentang musik tentang game atau tentang apapun nah disitu kalian upload lah 3 tema itu disitu kalian analisis nih mana sih konten yang paling nge-up yang banyak viewersnya yang banyak like terus menimbulkan banyak followers serta banyak yang share dan komen ya teman-teman nah jika kalian sudah tahu ternyata konten tersebut nih tema konten tersebut yang membuat akun aku bagus membuat akun aku itu banyak viewersnya banyak yang follow kalian lakukan lah atau kalian buat konten tersebut untuk kalian upload di konten-konten selanjutnya teman-teman jadi disini kesimpulannya adalah lebih baik di satu akun kalian meng-upload satu tema yang sama daripada kalian meng-upload banyak video tapi dengan tema yang berbeda teman-teman karena apa? karena pasti jelas banget gak bakalan bisa FIP nah disini pihak tiktok pun bingung ya teman-teman sebenarnya konten yang cocok untuk akun kita itu apa karena kita itu terlalu banyak tema yang di-upload oleh kita nah disitu tiktok pun sudah merekomendasikan ini nih yang harus kalian upload karena penonton kalian sukanya yang kayak gini nah disitu kalian gak boleh bandel ya teman-teman kalian tetap harus ikutin konten yang banyak viewersnya banyak like-nya banyak komennya terus yang menimbulkan banyak followers juga nah konten tersebut bisa jadi patokan agar kalian meng-upload yang satu tema seperti konten yang FIP itu nah teman-teman jadi itu tadi pembahasan mengenai tema konten yang harus kalian pilih agar konten kalian bisa FIP semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semua dan kita sama-sama belajar disini ayo semangat pasti konten kita itu bisa FIP bareng-bareng ya teman-teman oke sekian dan terima kasih sebelum aku tutup videonya kalian jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share pasien-pasienkan ke tutorialku agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat ke depannya see you selamat menikmati Terima kasih.